KPU Sulawesi Selatan Berdasarkan pantauan Tribun Timur, sejak pukul 9 Wita sampai pukul 12 Wita, belum ada tanda-tanda parpol yang mengajukan berkas pendaftaran bakal calegnya. Sementara itu tampak sejumlah petugas terlihat menunggu di pintu masuk. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulawesi Selatan, Asram Jaya mengatakan, pendaftaran tetap dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 16 Wita. Kemudian, khusus 14 Mei dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 23.59 Wita. KPU Sulawesi Selatan juga telah melakukan bimbingan teknis, bintek terkait pengajuan bakal caleg dan penggunaan sistem informasi pencalonan atau silon terkait pemilu 2024. Asram Jaya mengingatkan agar, setiap partai politik melengkapi berkas persyaratan bakal caleg yang akan didaftarkan. Terlebih, masing-masing peserta pemilu wajib mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi silon yang dimiliki KPU. Tanggalnya adalah tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, tempatnya itu di kantor KPU, 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 KPU. Tanggal 1 sampai tanggal 13 Mei itu waktunya tak jam 8 pagi sampai 16.00 Wita. Tanggal 14.00 itu jam 8.00 sampai 23.59. Jadi sudah terbuat semua di pengumuman, kita dilakukan sosialisasi kepada faktor politik, termasuk DPD, untuk bagaimana silon, bagaimana operasi aplikasi silon. Kalau ada parkol yang melewati batas yang terdapat, maka kemungkinannya itu tidak diperiksaan lagi waktunya untuk mereka. Yang jelas tanggal 1 sampai 14 Mei itu waktunya. Lewat dari SIO-SIO. SIO-SIO ini sudah ada pendaftaran? SIO-SIO ini belum ada. Komunikasi yang kita bangun lewat KPU dan para petugas penghubung, baik faktor politik, dan DPD, mereka menyampaikan apa waktu mereka akan melakukan perajuan sepatan calonnya, baik DPD, maupun DPD, maupun DPD, kita akan bersurut SIO-SIO. Jadi ada yang konfirmasi tanggung tanggung jawabnya? Ada beberapa yang konfirmasi. Tapi kan yang gugutannya kita datarnya, karena kita sejapkan mekanismenya itu registrasi. Nah, terus registrasinya yang menjadi dasarnya kita, kapan mereka datang, lalu kemudian kita akan melakukan pengecekan dokumen baik syarat pencalonan, maupun syarat datang calonnya secara manual, fisik, maupun secara hidup. Selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax